Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Ferrari 296 GTB Mid-engine V6 Dari Ferrari yang revolusioner Dia mid-engine V6 Yang pure buatan Ferrari semuanya Jadi ini sebenarnya penerus dari Ferrari Dino Dan dia memiliki Teknologi plug-in hybrid yang istimewa Kami sudah pernah mengetes mobil ini Di sirkuit Sepang Saya juga pribadi sudah mencoba mobil ini di Indonesia Dan bertepatan dengan keluarnya video ini Di tanggal 10 Februari 2023 Ferrari meluncurkan di Indonesia Varian yang Lebih Eksotis lagi Ini dia Ferrari 296 GTS GTB-nya adalah Berlinetta alias Coupe Sedangkan GTS S-nya adalah Spider Alias atap terbuka seperti ini Dan di video kali ini Saya akan Mereview lebih detail Mengenai Ferrari 296 GTS ini Dan tentu saja Saya akan membawa mobil ini Berjalan dan Menggebernya Menggebernya Ya tidak bisa dipungkiri lagi secara tampilan 296 GTS ini Lebih eksotis dengan atap yang bisa dibuka Lebih terlihat aura dari sports car-nya Tapi memang ada sejumlah pengorbanan yang harus Anda Alami ketika Anda membeli mobil ini Pertama pasti harganya lebih tinggi Di prediksi sekitar 5-6% lebih tinggi Kemudian Bobotnya juga bertambah Karena dengan hilangnya atap seperti ini Ferrari harus tetap menjaga rigi di tas mobil ini Dengan menambahkan plat baja Belum lagi mekanisme pelipatannya juga elektrik Dan itu menambah bobot seberat 70 kg Ya Itu akan terasa Kalau misalnya Anda mengeber 296 GTB Dibandingkan 296 GTS di track Tapi kalau untuk Harian Mustinya Ya itu pengorbanan yang Tidak seberapa Serta satu lagi Ketika Anda memesan mobil ini Anda harus bersabar menunggu lama Karena Ternyata Bahkan sebelum diperkenalkan oleh Ferrari Indonesia Mobil ini sudah banyak dipesan Dan kalau Anda memesan sekarang nih Langsung setelah menonton video ini Kemungkinan besar Anda baru bisa mendapatkan mobil ini Dalam Waktu 2 tahun Atau di tahun 2025 Karena banyaknya permintaan Orang tentang mobil ini Sebelum kita lanjutkan Sekarang kita lihat Prosesi buka tutup atap Dari Mobil ini Terima kasih telah menonton video ini Proses buka tutupnya Memakan waktu yang tidak terlalu lama Cukup singkat sebenarnya Hanya 14 detik Dan Yang menyenangkannya Dia bisa dilakukan Tidak harus berhenti mobilnya Tapi dia bisa dilakukan Dalam kecepatan 45 km per jam Jadi misalnya Anda Membawa Teman Anda Atau Anda Membawa pacar Anda Dan tiba-tiba Hujan Anda tidak perlu berhenti total Anda Tinggal kurangi kecepatan Ke 45 km per jam Dan atap bisa ditutup Secara rapih Karena bagasi mobil ini Di depan Dan atapnya itu Melipat ke belakang Jadi dia tidak mengurangi Kapasitas bagasi Sama sekali Tetap 113 liter Dan ini cukup untuk Tas medium Backpack yang besar Dan ini Akan menjadi tempat Yang fungsinya Lumayan Berguna Ketika kita membawa Barang Bawaan Dan tidak ada bedanya Antara GTS Dan GTV Di sini Seperti yang saya Pernah Ulas waktu di GTV Di sini ada Satu Plakat Yang ini Adalah List option Yang Anda pilih Untuk mobil Ini Jadi Ketika Anda Pilih option Itu semua optionnya Akan Lengkap di sini Nah Option yang ada di mobil ini Memang tidak selengkap Di 296 GTV Yang kami Tes Misalnya Lip spoilernya Side skirtnya Itu bukan Menggunakan Carbon fiber Dan ada beberapa Fitur-fitur lain Yang Tidak ada di mobil ini Namun Dibandingkan 296 GTV Yang kami tes Dia memiliki sensor Parkir depan Dan ini kadang-kadang Berguna untuk sebuah Ferrari Ketika dia Lagi parkir Tapi intinya Ferrari Itu Dibeli dengan Anda pilih sendiri Spek yang Anda mau Jadi ketika Anda Menunggu 2 tahun Sampai 2025 Kalau Anda pesan Di 2023 Anda akan mendapatkan Ferrari Dengan Spek Detail Dan warna Yang sesuai Dengan keinginan Anda Jadi mobil itu Benar-benar Dibuat Untuk Anda Makanya kenapa Prosesnya juga Agak lama Selain antrian Yang membeludak Nah Untuk warna juga Banyak sekali Pilihannya Ini Merahnya Namanya Rosso Imola Rosso itu Merah Imola itu Sirkuit yang Sangat terkenal Di Italia Dan ini Lebih gelap Tapi terlihat Lebih elegan Dan lebih mahal Tapi balik lagi Warna adalah Selera Anda Yang jelas Sama seperti Ferrari-Ferrari lainnya 296 GTS ini Anda beli Dengan Anda Menentukan Speknya sendiri Semakin tebal Dompet Anda Spek yang Anda buat Bisa semakin Lengkap Dan canggih Biasanya Sebuah mobil Convertible itu Hanya cantik Ketika atapnya Dibuka Tapi ketika atapnya Ditutup Itu Agak Mengurangi Estetikanya Namun tidak demikian Dengan 296 GTS Baik Pada saat ditutup Itu profilnya Hampir Tidak ada bedanya Dengan 296 GTB Tetap keren Tetap Sporty Dan Tetap sangat modern Karena profilnya Dibuat sangat mirip Tapi Ketika dilipat Wow Dia menjadi Lebih Eksotis Tapi walaupun Pelipatannya Itu ada Di bagian sini Tapi dia tidak Mengurangi bagian estetika Yaitu Kap mesin Yang terbuat Dari kaca Nah ini Kacanya tintit Jadi agak gelap Memang Tapi kita tetap Bisa melihat Ada mesin yang Potensial Mesin yang Eksotis Di bawahnya Sekarang ini kita buka Nah bedanya Dengan GTB Kalau GTB itu Dia hidrolis Dan bisa ditahan Kalau ini masih manual Dan ada Ada tiangnya Seperti ini Oke kita sekarang Bicara mesinnya Mesinnya sama persis Dengan 296 GTB Dan ini adalah Mesin yang istimewa Karena ini pertama kalinya Ferrari membuat Mesin V6 Yang pure Milik Ferrari Semuanya Mobilnya Mesinnya Semua komponennya Dibuat oleh Ferrari 2900 cc V6 Menghasilkan tenaga 663 HP Yang mana itu Sangat besar Karena dia dilengkapi Dengan dua buah Turbo Namun Mesin ini Masih Dibantu lagi Oleh sistem Plug-in Hybrid Dengan baterai Sebesar 7,4 kWh Dan dia bisa Menambah tenaga 167 HP lagi Sehingga Combine Mesin ini Menghasilkan Total 830 HP Yang bisa Melesatkan Mobil ini 0-100 km Per jam Dalam 2,9 detik Dan top speed Mendekati 330 km Per jam Lewat Transmisi dual Clutch 8 speednya Jadi figure Akselerasinya Tidak terlalu Berbeda Dengan yang GTB Walaupun ada Penambahan bobot Sedikit Karena ini Mesin yang Bertenaga Sangat Sangat Besar Untuk Melakukan Perawatan Anda Tentu saja Harus ke Bengkel Resmi Ferrari Karena disini Hanya untuk Melihat saja Tidak untuk Perbaikan Ada sedikit Beda desain Antara GTS dan GTB Lainnya Adalah Port pengisian Bahan bakar Dan port Pengisian Listrik Yang biasanya Ada di Bodi Sekarang Ada di Panel Kacanya Itu Anda bisa Lihat Ini untuk Mengisi Bensin Dan ini Nah Ini adalah Port untuk Charging Jadi Anda bisa Charging di rumah Dan ketika Baterainya penuh Mobil ini Bisa berjalan Sampai 25 km Tanpa Menggunakan Mesin Sama sekali Ya sebenarnya Saya tidak yakin Ada Pemilik Ferrari Yang rajin Mengecharge Mobil ini Karena sebenarnya Baterainya pun Bisa di charge Pada saat kita Berkendara Tapi intinya Dulu sempat Ada kekhawatiran Ferrari Hybrid Ferrari itu adalah Mobil sport murni Sedangkan Hybrid itu Konotasinya adalah Mobil yang ramah Lingkungan Dengan mengorbankan Fun to drive Mengorbankan Performa Kenapa Ferrari Pindah ke hybrid Sejak 296 GTB SF90 Itu semua Plug-in hybrid Itu karena Ferrari dengan Cerdasnya Memanfaatkan Sistem hybrid ini Untuk performa Karena bagaimanapun Sistem hybrid itu Dengan baterai Artinya kita memiliki Tempat untuk Menyimpan energi Nah energi itu Bisa digunakan Untuk apa saja Kalau di mobil Hybrid konvensional Energi itu dipakai Untuk menggerakkan Mobil tanpa Menyalakan mesin Supaya Dia lebih Hemat Di Ferrari Hal itu juga bisa dilakukan Mobil ini bisa bergerak Hanya Dengan listrik Tanpa menggunakan mesin Tapi Ferrari tahu Bahwa Energi yang Tersimpan di baterai itu Itu bisa Dikonversi Menjadi Tambahan tenaga Jadi mobil ini Bukan hanya Bisa bergerak Tanpa tenaga Tanpa tenaga Mesin Hanya listrik saja Bukan hanya Bukan hanya Lebih hemat Kalau digunakan Mode hybridnya Tapi juga Memberikan performa Yang luar biasa Itulah kenapa Ferrari memutuskan Untuk Membuat Versi hybrid Karena ya Mereka belajar Pasti dari La Ferrari Yang juga merupakan Sebuah hybrid Ternyata Bisa menambah Performanya Secara luar biasa Karena Mesin turbo Digabungkan Dengan motor listrik Itu adalah kombinasi Yang sangat baik Motor listrik Memiliki karakter Instant di bawah Di atasnya Sudah mulai menurun Sedangkan mesin turbo Memiliki Karakter yang Hebat Di putaran atas Ketika turbonya Sudah berputar Tapi membutuhkan Waktu di putaran bawah Untuk mengumpulkan Tekanan turbo Nah itu bisa Saling meniadakan Kekurangan masing-masing Di putaran bawah Mesin listriknya Bisa menyalurkan Tenaga secara instant Dan begitu Tenaga dari listrik Yang mulai menurun Giliran mesin turbonya Yang ambil alih Jadi dari pengalaman saya Di 296 GTB Ini adalah mobil yang All rounder Dipakai tanpa mesin bisa Tapi ketika Berakselerasi Dia benar-benar Ganasnya mirip Dengan hypercar Semua Ferrari 296 GTS Termasuk GTB Sudah memiliki Rem karbon ceramik Sebagai standar Dan ini adalah rem Yang sangat tahan panas Sehingga dipakai di track Pun sudah oke Dan memberikan daya cengkraman Yang luar biasa Anda tidak perlu membeli Optional untuk Carbon ceramic brake ini Yang Anda tinggal pilih Adalah warna kalipernya Ada berbagai macam warna Yang bisa Anda pilih Untuk ban Di depan Menggunakan 245 35 35 ZR20 Tapi karena mobil ini Penggerak belakang Artinya yang di belakang Harus lebih besar lagi Dan benar saja 305 35 ZR20 Mobil performa tinggi seperti ini Tidak hanya butuh Bentuk yang menarik Tapi juga bentuk yang fungsional Untuk menunjang performanya Dan Ferrari Entah bagaimana caranya Selalu berhasil membuat Mobil yang cantik untuk dilihat Tapi juga fungsional Ini misalnya Ini keren sekali bagian ini Tanpa banyak yang menyadari Bahwa ini adalah Bolongan asli Yang bisa langsung Mendinginkan sistem Remnya Dan ini di bawah Radiator-radiator Semua pendingin-pendingin ini Lewat grill yang Sebenarnya ini grill Yang ukurannya sangat besar Tapi didesain Sedemikian rupa Sehingga Pipih Dan keren Kelihatnya Padahal ini fungsi Pendinginannya Sangat optimal Disini juga ada Lubang-lubang Setiap lekuk Dari tubuh Tubuh mobil ini Kemudian Air scoop di belakang Itu sudah melewati Pengetesan di wind channel Karena saya pernah Ke pabrik Ferrari Dan mereka memiliki Wind channel Sendiri Jadi mereka Bisa membuat Angin itu Mengalir dengan Smooth Mengalir dengan Sangat efisien Sambil tetap Mempertahankan Bentuk yang Cantik Luar biasa Memang Ini bagian belakangnya Juga Di satu sisi Terlihat rapi Di sisi lain Terlihat agresif Ini kenal pot Kenal potnya besar sekali Di Tengah seperti ini Dan ini Dia rapi Dia rata Tapi ini sebenarnya adalah Spoiler yang secara Elektronik itu bisa naik Otomatis Dan itu ada Algoritmanya tersendiri Jadi ketika mobil ini Merasa bahwa Dibutuhkan Downforce yang Besar Dia akan Naik Untuk menambah Downforce Dan ketika Anda melakukan Pengereman Dia akan naik Lebih tinggi lagi Untuk menambah Hambatan mobil Untuk memperbaiki Kinerja pengereman Diffuser Bukan hiasan Ini diffuser yang Benar-benar berfungsi Untuk meluruskan Aliran udara Supaya Mobil Semakin menempel Ke Kabinnya Sebenarnya sama persis Dengan 296 GTB Tapi ada beberapa Perbedaan Tentu saja Dia disini Ada dua tombol Jendela lagi Yang pertama ini Untuk jendela yang Disini Jadi kalau Anda ingin Mengurangi jumlah angin Yang mengenai rambut Anda Anda bisa mengatur Jendela ini Kemudian ada satu tuas lagi Sebenarnya ini bukan jendela Tapi ini tuas Untuk membuka Tutup atap Lainnya sama Transmisi Semua pengoperasiannya Di paddle shift Yang dari serat karbon ini Dan untuk modenya Ada manual Otomatik Mundur Atau launch control Ini dioperasikan Dari tuas kecil disini Yang mirip dengan Gated shift nya Ferrari Di zaman dulu Secara umum Ini kabin yang Sangat menyenangkan Dengan posisi Mengemudi Yang benar-benar Perfecto Anda bisa lurus Ke depan Kakinya Dan pengaturan Setirnya Walaupun masih Manual Tapi dia bisa tilt Dan teleskopik Yang cukup jauh Jadi Anda akan Mendapatkan posisi Berkendara yang Rendah Yang Pas sekali Dan membuat Anda Langsung merasa Menyatu dengan mobilnya Dan sama seperti GTB Dan Ferrari Ferrari modern lainnya Sekarang sudah banyak sekali Tombol Sentuh Untuk pengaturan AC Juga Tombol sentuh Pengaturan lampu Pengaturan spion Juga dengan panel sentuh Kemudian untuk mengatur MID disini Juga dengan panel sentuh Untungnya Untuk beberapa hal yang krusial Mereka masih menggunakan Panel yang Fisikal Buat send Kemudian buat Mode berkendara Wah ini mode berkendaranya Benar-benar diputar Seperti ini Bahkan di mode berkendara ini Di tuas Mode berkendara ini Anda bisa pencet sekali Untuk Bumpy road mode Jadi untuk Mengempukan Suspensinya Dan Rasanya Anda Tidak akan terlalu banyak Mengoperasikan yang panel-panel sentuh ini Agak Agak sedikit ribet Kadang-kadang Tapi Yang penting bagi Anda Adalah mode berkendara ini Lampu jauh ada disini Wiper ada di kanan Udah Anda tinggal berkonsentrasi Ke Berkendara Tampilan Instrumennya juga sudah yang Full digital Jadi sudah yang Paling modern Kalau Anda menambahkan option Di sini Di sebelah kiri Juga Anda bisa tampilkan Display Display supaya penumpang di sebelah itu Bisa melihat RPM Kecepatan mobil Dan data-data performa Dari mobil di situ Satu yang agak mengganggu Di mobil ini Adalah berkaitan dengan Peraturan di Indonesia Bahwa mobil baru sekarang Harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan Dan di Ferrari Hampir tidak ada tempat lagi Yang layak untuk Ada alat pemadam api ringan tersebut Akhirnya diletakkan di Depan kiri Ini untuk penumpang depan kiri Akan sangat tidak enak Bahkan memperbesar kemungkinan cedera Kalau misalnya ada tabrakan Dengan adanya apar di Sebelah kiri ini Ini tempat yang Sepertinya memaksakan ya Tapi karena regulasinya Seperti itu mau diapakan Tapi saya yakin Banyak pemilik Ferrari Yang langsung akan memindahkan apar ini Mungkin dipindahkan ke bagasi Yang walaupun tidak sesuai peraturan Tapi ya Itu sudah mobilnya Karena daripada Sangat membuat Space di depan itu Menjadi lebih sempit Dan menjadi tidak nyaman Bagi penumpang di depan Penelitakan aparnya Tapi ya tidak ada tempat lain Terpaksa harus melakukan itu Dan itu hanya di Ferrari Di Indonesia Kunci Mereka memiliki tempat yang Dedicated ya Untuk kuncinya Kuncinya model Seperti ini Klasik ya Jadi model retro gitu Berkelas sekali Kita taruh disini Dan dia menjadi Logo Ferrari yang ada di Kontrol Tengah Kemudian disitu ada Wireless Charging Dan ada satu buah Cup Holders Jadi anda harus pilih Antara anda Atau penumpang anda Yang Mendapatkan minuman Ya mungkin Kalau anda lagi PDKT Lagi pacaran Mungkin ini Untuk pasangan anda Mungkin nanti setelah menikah Baru ini anda Buat minuman anda sendiri Karena cuma ada satu Tidak ada lagi Tapi tidak apa-apa Karena biasanya Yang memakai Ferrari Gini kan Tidak berjalan jauh Mereka hanya Hanya berjalan Jarak dekat Dan untuk Kesenangan Tapi sebenarnya Mobil ini Namanya GTS Grand Touring Jadi sebenarnya Ini juga layak Untuk perjalanan jauh Nah apakah mobil ini Masih Cukup nyaman Dan bagaimana rasanya Menghindari mobil ini Dengan atap dibuka Kita langsung Jalan aja Oke kita hidupkan mesin Ini mesin sudah hidup ya Tapi ini Masih mode hybrid Kayaknya kurang asik gitu Stutter mobil Kalau masih mode hybrid Kita harus masuk Ke mode yang mesinnya menyala Baru itu proper Ferrari Tiba-tiba ada tetangga keluar Wah apaan tuh Suara berisik-berisik Ya Baterainya lagi sedikit Kalau baterainya banyak Bisa langsung Zip Diem Siapa ya Siapa ya Oke Kita jalan dulu Langsung untuk merasakan Bagaimana sensasi Memakai Ferrari Si 296 GTS Cabriol Yang pertama kali Saya mau coba Adalah launch controlnya Launch control Saya belum pernah Pake launch controlnya Ferrari Dan saya pengen tau Apakah mudah Ini sekarang Saya pake mode Mode yang Race aja Coba Kalau kita masukin Launch control Bisa apa tidak Ternyata harus dipindahkan Secara manual juga ya Coba kita Belum sampai sempurna gitu Launch controlnya Kita coba lagi Launch controlnya Kita di jalan yang agak lurus aja deh ya Oke disini Kita akan coba Oke manual ESC off Gigi 1 Masuk launch control Gila ini mobil Ini penggerak belakang Tapi begitu launch control diaktifin Dia ada spin sedikit Dan abis itu meluncur Sampai gigi 2 Juga kayaknya tenaganya Masih dijaga Supaya tidak ada spin berlebihan Baru abis itu tenaganya Keluar di gigi 3 Masya Allah Kencengnya 0102,9 detik Dan dengan atap terbuka ya Itu kita jadi bisa menikmati Suara mesinnya Tapi jangan ESC off Kayaknya terlalu 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 berbahaya gitu Karena ini tracknya jarang lurusnya nih Kita pakai gigi 2 aja Mode sport Terlalu berbahaya tenaganya tuh buas buas tenaganya buas tapi predictable gitu jadi dia gak yang gak yang mengagetkan kita sampai kita gak bisa mengendalikan mobil gitu dia masih predictable banget dan kalau kita mau santai kita tinggal masukin ke auto dan habis itu kita bisa masukin ke mode hybrid mati mesinnya gak ada suara sama sekali gak ada suara sama sekali dan disini anda bisa misalnya anda ke daerah yang memang tenang gitu ya anda bisa menikmati mesin V6 3000cc nya kemudian anda juga bisa ini anda bisa menikmati udara sekitar tanpa terganggu suara mesin dengan memasukkan mode hybrid dan ini ini tidak membakar bahan bakar sama sekali saya bisa tampil dengan stylish pakai Ferrari terbaru tapi gak bikin kesel orang-orang karena gak ada suaranya tapi kalau ada orang-orang mulai meragukan wah itu jangan-jangan Ferrari palsu tuh pakai tenaga listrik langsung pencet mode performance nya langsung ada suaranya nah kalau kita pakai mesin seperti ini pakai auto suaranya tuh kalau di putaran bawah tuh cukup inilah cukup terdam dia gak terlalu apa ya gak terlalu melengking lah jadi anda juga bisa menikmati secara santai seperti ini tapi ini mobil di saat anda lagi pengen pengen melakukan sesuatu yang mau macu adrenalin gitu bisa dia bisa sangat capable itu tenaganya luar biasa dasyat sampai kita harus benar-benar kita harus benar-benar itu menjaga gas karena begitu ESC off ditambah gas sedikit saja itu langsung berputar mobilnya tanpa ampun ini mobil serigala berbulu domba ketika dibawa santai itu bisa normal tapi ketika anda bawa agak kasar sedikit wow dia tanpa ampun dia langsung bisa berputar makanya saran saya ESC itu sebaiknya on kecuali anda memang sudah sangat terlatih untuk mengemudikan Ferrari dengan tenaga 800 HP dan semuanya hanya ke roda belakang itu benar-benar benar-benar tenaganya gak ada ampun tapi semua tergantung dari cara ngegas anda ya kalau cara ngegas anda soft gitu ya ini mobil gripnya luar biasa anda bisa lihat bahwa besarnya tenaga 800 HP itu bikin bikin kita agak sulit untuk bikin drift yang indah karena begitu kita ngegas 800 kuda itu langsung secara instan apalagi ditambah motor listriknya itu secara instan melajukan mobil ini jadi saran saya bagi anda yang mau mengendarai 296 ini secara kencang sebaiknya taruh di mode sport aja mungkin ya ESC off agak-agak mengerikan oke kita lanjut lagi wow 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 speed selesai dengan mobil ini pengendaliannya brilian ini benar-benar mobil dengan tenaga sangat buat hanya rear wheel tapi selama anda tidak berbuat yang aneh-aneh mobil ini sangat-sangat menempel ke asfal sekarang saya akan masukkan ke mode hybridnya lagi manualnya saya matikan mesinnya mati ini mungkin mobil hybrid paling menyenangkan yang pernah saya coba dan dan dengan atap yang terbuka seperti ini itu entah kenapa adrenalinnya itu terasa lebih terpacu nah sekarang saya pengen tahu seberapa cepat mobil ini kalau dia hanya menggunakan tenaga listrik oke sekarang kita akan coba menggunakan tenaga listrik oke ini gak ada mesin lain benar-benar tenaga listrik satu dua ti ya kau nyala sih mesinnya saya belum masuk ke e-drive nah ini baru e-drive oke satu dua ti udah 100 ya 167 HP ya jadi tarikannya dengan menggunakan listrik itu gak sekenceng Ioniq 5 misalnya tapi dia definitely lebih kenceng dari Wuling REV sama-sama mode elektrik dengan baterai yang lebih kecil dengan bobot yang jauh lebih berat dan artinya walaupun dengan tenaga listrik Anda tetap bisa secara proper larinya di jalan Anda gak perlu gak perlu menyalakan mesin kalau hanya untuk ngikutin kecepatan di jalan tol itu semua bisa dengan full elektrik bisa lari berapa dia kalau full elektrik bisa 140 40 km per jam lebih hanya dengan menggunakan mode elektrik dan asiknya kalau misalnya cuaca terlalu panas atau misalnya hujan tiba-tiba selama kita di bawah 45 km per jam kita bisa tutup atapnya beres deh nah tapi sekarang kita namanya lagi mereview GTS Spider ya harus kita buka lagi dong langsung diterpa udara segar kebetulan udah gak terlalu panas wow 296 GTS saya waktu nyoba yang 296 GTB itu gak sempet coba drift dan ini adalah salah satu Ferrari yang paling gampang drift sekaligus paling sulit kenapa paling gampang? karena tenaga dari motor elektriknya itu instant jadi ketika ESC off dan Anda injak gas itu dia bisa langsung membuang mobil tanpa perlu menunggu turbo lag sama sekali tenaganya instant tapi kenapa sulit? karena tenaganya sangat besar 800 HP yang membutuhkan injekan gas itu yang benar-benar halus tapi itu adalah bukti bahwa dibalik tampangnya yang elegen dibalik kecilnya CC dibalik sedikitnya silinder untuk sebuah Ferrari ini monster yang di bawah ini 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 true monster yang bisa meledakan adrenalin Anda dalam seketika apalagi dengan format spider seperti ini Anda juga memiliki sebuah Ferrari yang sangat cantik yang bisa Anda nikmati di udara segar dan bahkan Anda bisa menikmati Ferrari ini sambil tanpa suara hanya stylenya saja ini benar-benar sebuah Ferrari yang all-rounder Anda bawa santai bisa Anda bawa seperti maniak juga bisa dibawa ke mall bisa dibawa ke gunungan bisa dibawa ke racetrack juga bisa apalagi ada option Assetto Fiorano dari mobil ini yang itu track ready dan tidak nyangka salah satu Ferrari favorit saya justru adalah salah satu yang mesinnya paling kecil dan buat Anda yang tertarik untuk melihat mobil ini Anda bisa datangi Ferrari Eurocars di Menteng dan kalau Anda mau order cepat karena 2 tahun Anda baru bisa mendapatkan mobil ini tapi ini adalah salah satu mobil salah satu yang paling mengasihkan yang pernah saya coba jadi begitulah hasil review kami ke Ferrari 296 GTS ini jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Terima kasih telah menonton